Alah sendirilah yang Sudah menyatakan bahwa Proses pemenuhan perjanjian Di perjanjian baru Akan terjadi melalui seorang Perempuan Hai teman-teman semua jumpa kembali Bersama Katsu dalam KTK Sederhana dan Unik Teman-teman pada kesempatan kali ini Katsu akan memberikan komentar Atas salah satu video Seorang gembala Kristen non-katolik Menurut Katsu Komentar Saudara kita yang satu ini Komentar yang sangat munafik Dan tidak konsisten Nah teman-teman ingin tahu Kenapa Katsu berkomentar demikian Yuk kita saksikan video Dari saudara kita ini Tipe anti-tipe Itu harus ada dasarnya Dasarnya eksplisit Atau implisit Nah sekarang Kalau dibilang tabut perjanjian Itu adalah Tipe dari Maria Bunda Maria Atau Bunda Maria Malau anti-tipe dari tabut perjanjian Maka pertanyaannya adalah Dari mana dasar Alkitabnya Nah teman-teman kita akan melihat Kitab kejadian Bab 3 ayat 15 Dimana Allah sendiri mengatakan Aku akan mengadakan permusuhan Antara engkau dan perempuan ini Nah melalui ayat ini Kita melihat nubuatan Bahwa nanti akan ada seorang perempuan lain Dari bangsa Israel Pertanyaannya sekarang Apakah nubuatan dari Allah tersebut Terpenuhi dalam pribadi Bunda Maria Maka disini kita akan melihat Pewartaan dari surat Galatsia Bab 4 ayat yang keempat Tetapi setelah genap waktunya Maka Allah mengutus anaknya Yang lahir dari seorang perempuan Dan takluk kepada hukum Taurat Penjelasan Rasul Paulus yang satu ini Berakar dari penjelasan dalam Injil Matius Bahwa Yesus Kristus Dilahirkan dari perawan Maria Adakah ayatnya? Kita akan melihatnya sekarang Ia akan melahirkan anak laki-laki Dan engkau akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan Umatnya dari dosa mereka Jadi teman-teman melalui penjelasan Penjelasan sebelumnya Kita dapat melihat dengan jelas Nubuat perempuan dalam kejadian Bab 3 ayat 15 tersebut Secara langsung menunjuk pada pribadi Bunda Maria Kemudian kita akan berusaha menjawab Sekarang permasalahan kedua Mengenai tipologi tabut perjanjian Perjanjian Sebenarnya secara keseluruhan Surat Ibrani bab 9 dan bab 10 Menjelaskan kaitan Yesus Kristus dengan Nubuat-nubuat dalam perjanjian lama Akan tetapi jika dibahas satu persatu Akan menjadi terlalu panjang Maka dalam video ini Katsuanya akan memberikan sedikit secara singkat Dalam Ibrani bab 9 ayat yang keempat Yuk kita lihat apa itu Dalam surat Ibrani ini Kita akan melihat Tiga elemen penting Yang menjadi tipe Yaitu mana Tongkat harun Dan loh-loh batu yang berisikan perjanjian Tipe-tipe ini akan dipenuhi oleh anti-tipe Dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus Maka secara logis juga Kita dapat berpikir bahwa Yesus Kristus sebagai pemenuhan Dari tipe-tipe tersebut Disimpan dalam Kandungan Bunda Maria selama 9 bulan Dan dengan demikian memang tidak secara eksplisit Namun secara implisit Melalui ayat ini jelas Bahwa tipologi Bunda Maria tersebut dapat dipertanggungjawabkan Karena dengan menafikan tipologi tabut perjanjian terhadap pribadi Bunda Maria Kita menafikan juga unsur-unsur pemenuhan tabut perjanjian dalam perspektif perjanjian lama yang dipenuhi oleh Yesus Kristus dalam perjanjian baru Karena sebagaimana ditegaskan Allah sendiri dalam kitab kejadian Sudah kita lihat ya teman-teman Kitab kejadian bahkan Allah sendirilah yang Sudah menyatakan bahwa proses pemenuhan perjanjian di perjanjian baru Akan terjadi melalui seorang perempuan Yakni Bunda Maria Jadi janganlah menjadi orang munafik Mengakui Yesus Kristus Tapi tidak mau mengakui Ibundanya Itu akan aneh Karena kita yang percaya kepada Yesus Kristus Seharusnya melihat Peristiwa yang terjadi pada Bunda Maria itu adalah Rahmat dari Sang Kristus terhadap ibunya Sekian dan terima kasih Terima kasih teman-teman semua telah mengikuti KT Kese Katsu pada malam hari ini Katsu harap KT Kese ini menguatkan iman teman-teman sekalian Katsu pun mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam KT Kese Katsu Subscribe, like, dan share teman-teman sekalian Sangat berharga bagi perkembangan karya pelayanan Katsu Terus dukung Katsu dalam pelayanan ini Sampai jumpa pada video berikutnya ya